Kampanye Earth Hour dilakukan dengan mematikan lampu selama satu jam. Kenapa ya? Karena mayoritas energi listrik yang kita nikmati masih dihasilkan dari pembakaran sumber energi yang tidak bisa diperbarui, yakni minyak bumi dan batu bara. Suatu masa ketika bahan bakar tersebut telah habis, maka anak cucu kita di masa depan tak bisa lagi menikmati energi listrik. Selain itu, dampak pembakaran minyak bumi dan batu bara pun menghasilkan emisi yang bisa mempercepat pemanasan global. Nah, diharapkan dengan langkah kecil yakni mematikan lampu selama satu jam, kita bisa berkontribusi pada penghematan listrik dunia. Hmm, kalau diakumulasi di seluruh dunia, terbayangkan gimana hematnya energi manusia dan pastinya memperlambat laju global warming. Kampanye Earth Hour selalu digelar hari Sabtu pada minggu terakhir bulan Maret. Kenapa? Karena mayoritas aktivitas bekerja pada hari Sabtu akan lebih rendah intensitasnya dibandingkan hari lainnya. Selain itu, hari Sabtu kan hari libur, jadi secara tidak langsung kampanye ini juga menargetkan agar seluruh anggota keluarga terlibat di dalamnya. Nah, kenapa ya selalu lagi Maret? Ini terjadi karena mayoritas negara di seluruh belahan dunia sedang mengalami pergantian musim. Sehingga suhunya pun cukup nyaman bagi penduduk bumi jika pendingin maupun pemanas ruangan dimatikan saat Earth Hour.